Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman itu untuk eksperimen batik itu apapun itu konsepnya seperti apapun itu pasti akan menguntungkan. Terima kasih telah menonton! Kita pasarkan sudah sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, kita bombingkan. Nah ini terbukti bahwa motif ini diminati oleh pasar. Nah ini kita dapat pesanan lagi dengan motif-motif seperti ini. Ini kan dulu kalau kita konsep seperti motif-motif dolanan anak, motif-motif kearevan lokal yang kita brandingkan waktu itu. Nah ini sekarang baru ini muncul lagi motif-motif ini, ini ada cerita-ceritanya. Nah ini karena ada permintaan, pesanan dari beberapa pelanggan yang pengen dibuatkan lagi. Nah jadi pada dasarnya konten ini itu saya ingin menerangkan kepada teman-teman semua bahwa jangan takut batik itu saat ini seumpama kita bikin nih. Kita bikin motif baru yang netabene kurang diminati pasar. Nah itu mungkin cuma belum nemu pasarnya saja karena batik seperti ini membuktikan bahwa batik-batik yang waktu itu mungkin sudah laku di pasaran terus sempat tenggelam dan ini kembali lagi. muncul lagi ada pesanan lagi. Nah itu kan membuktikan bahwa sampel yang kita bikin saat ini itu bisa lakunya mungkin satu tahun depan atau dua tahun depan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga bahwa hari ini laku juga. Nah kayak yang di motif belakang saya ini, kemarin waktu kita bombingkan pertama, alhamdulillah laku habis semua. Nah sekarang ini kita udah memang gak bikin lagi, kebetulan ada peminat untuk mengirimkan motif yang hampir sama dengan motif yang mereka beli dulu. Nah ini kita bikin lagi, terus mereka bikin ini pengen sarimbit-sarimbit, nah ini kita bikin warna-warna yang senada-senada untuk mereka gunakan. Gitu teman-teman, jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman itu, untuk eksperimen batik itu apapun itu, konsepnya seperti apapun itu, pasti akan menguntungkan. Pasti itu tidak akan bakalan rugi, karena eksperimen itu adalah sebuah tabungan untuk kita di masa depan. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari saya, tetap semangat, tetap berkarya, semangat Indonesia. Kurang-kurang. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1